Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sayyida Parhati Dari kelas 7F Saya akan membacakan dongeng yang berjudul Legenda Asal Mula Situ Bagendit Nyai Bagendit adalah Seorang janda, dia adalah orang Terkaya di desa, dia memiliki rumah Yang sangat besar dengan Banyak perhiasan, dia juga memiliki Banyak pelayan yang bekerja untuknya Selain kekayaan Nyai Bagendit juga dikenal karena sikap buruknya Dia sangat Pelit dan tidak suka membantu orang lain Setiap kali penduduk desa Membutuhkan uang, mereka meminjam Uang darinya, namun Ketika mereka mengembalikannya Penduduk desa harus membayar dua kali lipat Jika mereka tidak bisa Mengembalikan hutangnya, Nyai Bagendit Akan meminta para pengawalnya Untuk mengambil barang milik penduduk desa Dengan paksa Nyai Bagendit juga sangat membenci Pengemis, dia mengira Pengemis itu orang malas, dia tidak Pernah merasa kasihan pada Pengemis yang datang ke rumahnya Maka, ketika suatu hari Seorang pengemis tua datang ke rumahnya Nyai Bagendit langsung mengusirnya Pergilah wanita tua pemalas Keluarlah dari rumahku Kata Nyai Bagendit Tolong Nyai, beri aku uang Atau beri aku makan Aku lapar sekali Kata pengemis itu Makanan? Kamu minta makanan? Ini rumahku, bukan restoran Pergi sekarang, aku tidak ingin Melihatmu di sini Nyai Bagendit kemudian Melempar batu ke pengemis tua itu Pengemis tua itu sangat sedih Dia kemudian berkata Nyai Bagendit Aku tahu kamu adalah orang terkaya di desa ini Kamu punya apa-apa Tetapi kamu tidak pernah membantu orang lain Kamu tidak bersyukur kepada Tuhan Tunggu hukuman dari Tuhan Kamu akan dihukum Pengemis tua itu lalu meninggalkan rumah Nyai Bagendit Hahaha, kamu benar Aku orang terkaya di sini Jadi tidak ada yang bisa menghukumku Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghukumku Nyai Bagendit sangat sombong Nyai Bagendit kemudian kembali ke rumah besarnya Tidak lama setelah itu Gempa bumi terjadi Rumahnya roboh Nyai Bagendit menangis minta tolong Kok seorang tolong bantu aku? Tapi tidak ada yang mendengar dia menangis minta tolong Tidak ada orang di desa yang merasakan gempa Hebatnya Gempa hanya terjadi di rumah Nyai Bagendit Tanah di rumahnya terbelah Saking besarnya Seluruh rumah Nyai Bagendit Dan semua hartanya hilang Penduduk desa baru saja menyaksikan Apa yang terjadi pada Nyai Bagendit dan rumahnya Mereka tercengang Mereka tahu bahwa Tuhan menghukum Nyai Bagendit Karena berperilaku buruk Dan tidak pernah menolong orang lain Perlahan-lahan Tempat berdiri rumah Nyai Bagendit Menjadi danau Sejak saat itu Orang menamakannya danau tersebut dengan Situ Bagendit Yang artinya Danau Bagendit Sekian dari saya Maaf jika ada kesalahan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh